Tiga kabupaten dengan capaian vaksinasi yang sudah melebihi target 70% di Provinsi Bengkulu sudah diizinkan untuk melaksanakan penyutingan vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Tiga daerah tersebut, yaitu Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyebut, selain capaian vaksinasi dosis pertama yang sudah melebihi target 70%, vaksinasi lansia yang sudah di atas 60% juga menjadi syarat untuk dilakukannya vaksinasi terhadap anak. Pelaksanaan penyuntikan vaksin untuk anak saat ini tinggal menunggu ketersediaan dosis vaksin yang digunakan, yaitu vaksin Sinovac. Nantinya, tim vaksinator yang dikerahkan akan turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan vaksinasi terhadap anak. Vaksinasi Bengkulu itu yang memenuhi syarat untuk dimulainya vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun itu ada tiga kabupaten. Kaur, Bengkulu Selatan, dan Bengkulu Utara. Kita sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan dimulainya vaksinasi pada kelompok usia 6 hingga 11 tahun. Yang dimulai pada tiga kabupaten itu. Sesuai dengan selera edaran, menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Jadi kita menunggu dulu ketersediaan vaksin, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita segera kick off atau launching. Sementara itu, kota Bengkulu yang capaian vaksinasi tertinggi di Provinsi Bengkulu belum bisa melakukan penyuntikan vaksin untuk anak. Hal ini dikarenakan capaian vaksinasi lansia belum mencapai target 60%. Bayazir Araihan, Kompas, TV Bengkulu.